Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengelola repository Dengan memanfaatkan teknologi Git Pada tutorial kali ini Nanti saya akan mencontohkan Membangun sebuah repository lokal Dan repository online Untuk proyek Android kita Dengan menggunakan ATA Android Studio Sedangkan untuk repository online Nanti kita akan menggunakan layanan cloud Yaitu layanan GitLab Nanti saya akan mencontohkan Cara membuat akun di GitLab Dan membuat proyek untuk repository kita Pada tutorial kali ini Saya menggunakan laptop dengan OS Windows Karena banyak dari teman-teman Yang lain Memakai laptop Dengan OS Windows Oke pertama kali Kita langsung saja mendownload software 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 Git-nya Yaitu dengan Git Cari saja di Google Nanti keluar git-sgm.com Sgm.com Kemudian kita pilih download for Windows Oke tunggu Biar turnnya selesai Oke selesai Kita buka Kita run ya Kita run Next ya Langsung saja Pilih pathnya Seperti biasa Ini karena sudah pernah ada Kita yes saja Kita next Next Ini ada pilihan ya Let git decide Sama override the default branch For a new repository Berarti di ini Di renew Repository baru yang dikelola Sama GitLab Itu biasanya sudah tidak menggunakan Apa namanya Model Master branch ya Untuk branch utamanya Atau cabang utamanya Tapi dia menggunakan main Atau trunk Atau development Tapi karena kita baru belajar Kita pakai ini saja Let git decide Yaitu menggunakan Apa namanya Master repository Master branch Sebagai repository utamanya Kita pilih next ya Kita pilih next Seperti biasa Next lagi Next lagi Next lagi Berarti saja secara default Next install Oke Kita tunggu Biar Proses instalasinya Selesai Oke Kita finish ya Kalau sudah selesai ya Ini akan keluar Press release nya Dari Kita close saja Oke Setelah Instalasi Sukses Kita coba ya Buka Disininya ya Kita klik kanan Nah Ini Nanti ada Menu baru ya Namanya Git Quipier Sama git Basier Ini menanjakan bahwa Git sudah berhasil Di install di Komputer kita Oke Selanjutnya Kita akan membuat Kita akan membuat Sebuah Akun ya Di git lab ya Seperti yang tadi Saya jelaskan Bahwa kita butuh Repository online Dengan memanfaatkan layanan GitLab Kita buka saja GitLab.com Oke ya Kita buka gitLab.com Kemudian kita Kita login ya Kita login Oke sudah login Kita Daftar ya Register now Kita kasih namanya Gifting Gira Besarnya Gifting Gira ya Ini saya pakai email Saya yang lain ya Nanti saya akan mencontohkan Bahwa nanti ada Minimal ada dua Di tim itu ada dua Ada dua buah Dua orang Dua orang Yang nanti akan Berkolaborasi Dalam membangun Sebuah Apa Sebuah software ya Nanti kita Nanti saya akan Mencontohkan Dua orang itu Nanti akan Berkolaborasi Dalam Membangun software Dengan memanfaatkan Git Jadi Sementara kita Data dulu Selesaikan Pendaftarannya Oke Next Setelah Setelah selesai Kita Cek ya Emailnya Nanti akan Keluar ini Git Confirmation Status ya Ini Nanti Klik Confirm Your Account Kita Klik Confirm Your Account Ini Ada dua Tadi Yang Salah Yang Confirm Your Account Oke Kalau Sudah selesai Your Email Address Has Been Successfully Confirm Please Sign In Nanti Kita Tinggal Login Kita Coba Login Ya Oke Baik Setelah Masuk Di Git Lab Setelah Keluar Welcome To Git Lab Gifty Ini Kita Pilih Rollenya Rollenya Yaitu Kita Pilih Software Developer Kemudian Ini I'm Signing Up For GitLab Because Ini Pilih I want To Learn The Basic Of Git Who Will Be Using GitLab Ini Pilih Just Me Saja Email Update Optional I I I Like To Receive About I Like To Receive Updates About GitLab Via Email Ini Bisa Dicentak Atau Nggak Kita Pilih Continue Oke Ini You can always edit this letter Ini Kita Habis Sebah Saja Roll App Git Begitu Ya Atau Gajah Atau Group Coding Kita Group Coding Kita Group Coding Coding Visibility Private Pilih Group Kemudian Ininya Project Name Nya Belajar Kita Belajar Git Default Saja Kemudian Create Project Oke Kita Tunggu Biar Git Selesai Oke Let's Go Oke Ini Di Cancel Saja Oke Setelah Jadi Ya Ini Kita Sudah Masuk Di GitLab Setelah Kita Kemudian Kita Bisa Lihat Di Sini Kita Punya Ini Ya Punya 2 repo Baru Ya Namanya Belajar Git Sama Git Lab Ini Pilih Yang Sudah Dijenerate Sama Git Lab Kita Buat Ya Belajar Git Ini Kita Buat Project Baru Untuk Menampung Repository Kita Oke Kita Pilih New Project Ya Kita New Project Kita Pilih Create Blank Project Oke Baik Ya Setelah Kita Tadi Apa Menentukan Apa Membuat Akun Git Kita Akan Membuat Project Untuk Menampung Repository Apa Aplikasi Kita Karena Kita Nanti Akan Membuat Aplikasi Android Kita Kasih Nama Project Belajar Android Git Gitu Aca Ya Membedakan Bahwa Nanti Aplikasi Android Ini Kita Pasang Atau Kita Masukkan Ke Repository Git Oke Ininya Project URL Kasih Sesuai Default Saja Ini Default Ini Private Ya Private Oke Kalau Sudah Kita Create Project Oke Nah Ini Apa Repository Project Repository Saya Kita Sudah Jadi Ya Punya Ini Git Reposnya Disini Ini Ini Ada You Cannot Post Or Pull Repository Using SSH Until You Add SSH Gate To Your Profile Nah Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Bahwa Di Git Untuk Menghubungkan Antara Dua Repository Antara Repository Online Dan Repository Lokal Kita Akan Memerlukan Sebuah SSH Untuk Biar Apa Namanya Autentikasi Sedangkan Kita Ini Nanti Kita Coba Pake Ini Htps Tidak Pakai SSH Dulu Pakai Htps Dulu Nah Ini Tutorialnya Tapi Kita Skip Dulu Kita Kembali Ke Android Studio Karena Nanti Kita Akan Menggunakan Android Studio Untuk Management Git Oke Kita Buka Android Studio Android Studio Android Studio Mana Android Studio Klik Ya Ini Window Yang Di Procer Kita Biarin Dulu Aja Oke Kita New Ya Kita Buat Project Baru Ya New New Project Ya New Project Empty Activity Kita Kasih Nama Samakan Aja Belajar Android Git Kita Finish Kita Finish Close Close Biar Gradle Jalan Dulu Ya Kita Tunggu Sebentar Biar Gradle Men Setting Aplikasi Android Kita Sebelum Kita Mulai Coding Jadi Nama Project Project Belajar Android Kita Samakan Dengan Apa Yang Kita Buat Di Repot Di Biar Memudahkan Kita Untuk Identifikasi Oke Selesai Belajar Android Kita Ini Setelah Ini Selesai Kita Buka Buka Ini Direktori kita Direktori Aplikasi Android Kita Karena Saya Di Apa Namanya Instalnya Disini Di Di C Berser S Nah Ini Belajar Android Git Kita Buka Direktori Project Kita Yang ada Di Intersector Ini Kemudian Kita Pilih Git Bus Here Git Bus Here Git Bus Here Oke Di Git Bus Ini Kita Melakukan Inisiasi Git Agar Tepat Direktori Ini Kita Jadikan Sebuah Repository Git Git Inis Kita Git Inis Selat Brazil Kemudian Kita Git Config Git Config User Name Kita Kasih Nama Tapi Gifty Direktori Samakan Ya Sama Dengan Yang Kita Samakan Dengan Akun Kita Digit Lab User Email Gifty 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 3 Gmail Oke Kita Coba Cek Git Config Setelah Itu Kita Melakukan Remote Untuk Menghubungkan Antara Repo Kita Yang Ada Di Lokal Ini Ke Reponya Yang Ada Di Git Lab Caranya Itu Git Kita Kopas Seperti Apa Yang Ada Disini Git Remote Kita Copy Ya Copy Kita Buka Git Dan Kita Paste Git Remote Add Kita Enter Dan Hasil Kemudian Kita Melakukan Git Add Git Add Ini Untuk Men Stacking Semua Apa Yang Ada Di Dalam Sini Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Tutorial Sebelumnya Di Partai Dan Pengenalan Git Bahwa Git Add Ini Yang Memudahkan Semua File Yang Ada Di Working Directory Ke Stacking Area Karena Yang Akan Dipindahkan Semuanya Berarti Kita Akan Git Add Tit Setelah Git Add Tit Berhasil Kita Melakukan Git Commit Commit Seperti ini Perintahnya Git Commit Main M M Message Ini Siasi Git Enter Berhasil Kemudian Kita Melakukan Git Push Nah Karena Git Push Ini Ini Gagal Karena Tidak Ada Yang Namanya Branch Master Kita Lihat Disininya Di repo Kita Repo Belajar Android Git Ini Reponya Ada Kita Lihat Repository Terus Branch Branch Adanya Ada Main Padahal Kita Disini Secara Default Itu Master Karena Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Bahwa Di Model Repository Baru Secara Default Dia Akan Menghasilkan Repo Apa Branch Yang Namanya Main Karena Ini Master Kita Akan Mengubah Menubah Jadi Gini Push Origin Origin Master Akan Ini Menunjukkan Bahwa Git Git Lab Mengautentikasi Bahwa Kita Berhak Untuk Kesini Atau Nggak Kalau Kita Punya Aksesnya Berarti Kita Bisa Masukkannya Karena Ini Saya Yang Punya Yang Buat Saya Kasih Surname 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 Sih Ini Aku Keep Kita Berhasil Berhasil Itu Tadi Keluar Pop Up Seperti Itu Karena Kita Tidak Memasang SSH Nanti Kalau Di Apa Namanya Di Kalau Nanti Kalian Belajar Git Lagi Kalian Perlu Melakukan SSH Agar Ketika Kalian Push Apa Yang Ada Di Repository Kalian Ke Repository Online Itu Tidak Perlu Lagi Masukkan Username Password Password Ini New Brunch Master Ini Kemudian Kita Refresh Kita Refresh Nanti Akan Keluar Dua Dua Brunch Main Master Karena Kita Nanti Bekerja Di Master Kita Tidak Perlu Lagi Main Jadi Di Repo Kita Sekarang Di Belajar Android Terdapat Dua Brunch Yang Satu Brunch Master Yang Satu Brunch Main Karena Kita Tidak Perlu Lagi Main Kita Hapus Saja Cara Menghapus Nya Yaitu Ini Di Project Setting Ini Klik Ini Ada Default Sama Protected Kita Kembali Lagi Ini Default Sama Protected Kita Hilangkan Ini Kita Pindahkan Kesini Sebelum Kita Hapus Main Pindah Kita Pilih Project Setting Kemudian Kita Pilih Protected Branches Ini Kita Pilih Master Master Kalau What To Merch Pilih Maintenance Saja Kalau Push Maintenance Kemudian Kita Protect Oke Yang Kedua Di Default Branch Kita Ganti Kita Ganti Master Kita Save Oke Sudah Selesai Ya Sudah Bener Oh Ya Ini Ininya Mainnya Kita Unprotect Dulu Ini Kita Unprotect Dulu Oke Yang Default Ini Kita Ganti Master Selesai Selesai Berhasil Kita Coba Lihat Selesai Lagi Kita Lihat Branch Branch Sudah Pindah Dari Main Ke Master Default Setelah Pindah Kita Tidak Perlu Lagi Branch C Selesai Tidak Perlu Lagi Branch Ini Kita Delete Selesai 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 Oke Kita Sekarang Sudah Punya Branch Master Ya Branch Master Kita Lihat Ya Mbak Dik di dalamnya kita berhasil mendapatkan file-file yang sebelumnya ada di sini kita pindahkan ke sini kemudian bagaimana cara menghubungkannya ke Android Studio caranya yaitu yang sebelumnya kita perlu melakukan git add lewat sini, itu tidak perlu lagi di Android Studio sudah menyediakan fitur atau sarana kita mengelola git tanpa menggunakan comment seperti tadi, seperti kita melakukan git push, git commit, git add di Android Studio sudah menyediakan sarananya yaitu di sini, kita pilih tool ya kita pilih tool, kemudian pilih ini oh git ini pilih git ya, ini menu git kemudian kita pilih nah ini git lab ada, tidak git lab tidak ada ya kita coba ini ya ini toolnya ya tool git bawaan dari Android Studio kita coba ya merubah file ya kita merubah file kasih ini kasih comment aja ubah isi komentar ya kemudian kita coba ya gitnya kita commit dulu nah kita commit kita kasih ini disininya kita kasih comment apa namanya masih jatuh pesan ya tentang komitan kita pengisian apa mengisi komentar kita commit commit dulu aja jangan commit commit ya dia akan kembali satu file one file committed mengisi komentar setelah commitnya selesai ya kita pilih-pilih ini nah kan ini kelihatan ini lokalnya master remote-nya master kan ini lokal di kita ini di remote di git lab oke setelah ini kita akan coba ya push ya kita push kita kirim ke sini ke git lab nya kita coba ya kita bukan push git push nah ini disini komentar kita push coba ya kita push nah akan keluar kayak gini kan login to git lab enter credential setelah ini kita pilih kita isi ya gifting titik 3 at gmail.com passwordnya kita isi remember ya biar gak usah mengisi bolak balik ya kita login push one commit to origin master berhasil ya kalau sudah keluar kayak gini kita coba ya kita coba ke git lab nya ya kita buka git lab nya ke repository kita di belajar android kit ini kita refresh coba ya kita refresh apakah perubahannya berhasil nah ini mengisi komentar ini berhasil ya kita klik coba last commit mengisi komentar itu kita commit apa aja nah ini kan isi komentar berhasil ya kita berhasil mengkonekkan antara repository 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 lokal kita repository lokal kita yang tadi kita bentuk kemudian kita pasangkan di repository online di git lab di langkah selanjutnya nanti saya akan coba login di komputer saya sesatunya saya login saya terus mau ini mau berkolaborasi mengerjakan mengerjakan aplikasi repository ini belajar android git nanti caranya gimana oke kita terus baik sebelum nanti saya berpindah di komputer satunya untuk menunjukkan bahwa nanti kita kolaborasi dianggap saja ini ada ini saya lagi di komputer A ya komputer A itu OS nya Windows ya nanti sebelum saya pindah di komputer B yang nanti OS nya adalah Apple Macbook saya pakai Macbook ini kita coba run dulu biar tahu nanti perbedaan antara yang telah dikerjakan di komputer A dan apa yang telah dikerjakan di komputer B ini saya buat APD nya dulu kasih nama APD aja finish next kita pilih ini APD yang R ya Android R ya kita pilih ini di download dulu ya sebelumnya ya ini download nya kita tunggu ya setelah download nya selesai download SDK nya selesai kita klik finish ya kita klik finish kita next my FD di FD 30 kita klik finish oke kita close ya kita close oke kemudian kita coba run ya kita run taran ya taran ya aplikasinya pakai FD ya kita tunggu oke berhasil ya berhasil jalan ini hello world ya kita ganti ya saya coba kita ganti hello world nya biar nanti bisa membedakan antara apa yang telah dikerjakan di komputer A ini dengan apa yang telah dikerjakan oleh komputer B ini coba saya ganti ya hello dunia oke coba coba lagi nah lebihnya berhasil ya oke kita coba ya perubahan ini kita kirim lagi ke git nya kita pilih git ya pilih kita commit ini akan lihat ya default change list nya ini perbedaan yang telah kita kerjakan ya ini kita merubah tulisan hello world kita langsung lihat ada pilihan commit and push commit and push kita coba ya klik ya kita coba review oh ini tidak apa-apa tidak apa-apa ini kata commit and push commit and push kita push ya ke origin master berhasil ya telah di commit dan telah di push baik ini saya akan berpindah ya ke komputer saya komputer saya satunya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara berkolaborasi membentuk tim mengerjakan dua orang mengerjakan sebuah satu source code ya satu repository aplikasi android sekarang saya berada di komputer saya yang satunya di komputer ini nanti saya akan melakukan pull terhadap repository yang sudah dibuat di komputer yang Windows nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara berkolaborasi mengerjakan satu project aplikasi android di dua komputer komputer yang berbeda nanti dibalatkan ini saya punya dua user ya user yang menggunakan komputer OS Windows dan user yang menggunakan komputer OS Mac oke langsung saja kita buka gitlab nya ya kita buka gitlab kita cari repository nya yang sudah kita buat tadi kita cari ya namanya belajar android android git oh tidak ada ini karena mengapa repository yang kita buat ini sifatnya masih private ya kita ganti dulu jadi apa namanya public kita login dulu ya pakai apa yang punya repository repository yaitu kifti tiga ini karena yang punya repository ini ya belajar android kita kita pilih kemudian ini di setting ya kita pilih reposnya kemudian pilih setting general kita pilih visibility project features permission kita expand nah ini project visibility kita pilih public kita pilih public kita save change oke setelah itu karena nanti si ceritanya ini si kifti ini mau mengajak saya ya mengajak Muhammad Idris untuk bergabung mengerjakan repository repository-nya ini mengerjakan aplikasi belajar android git untuk itu si kifti ini harus memasukkan member member project ini ya member project untuk bisa si Idris mengambil repository-nya ke dalam sini atau gini aja ini ini biarin dulu aja ya kita biarin dulu saja kemudian kita buka di browser lainnya ya ini kan saya yang satu ini pakai firefox yang satu ini pakai chrome kita buka gitlab lagi ya kita buka gitlab kita cari sininya kemudian ini kita coba cari lagi ya cari belajar git apakah sudah ada di sini belajar android git nah sudah ada ada ya sudah ada disini berarti disini kita bisa pilih ya bisa kita pilih kemudian kita lihat ini clone nah ini kita pilih clone with HTTPS bukan yang pakai SSR tapi pakai HTTPS kita pilih copy kita copy kemudian kita buka android studionya kita buka android studionya oke kita buka android studionya kita tunggu sebentar nah kemudian kita pilih ini untuk memulai projectnya karena projectnya sudah dimulai sama si kifti ini ya kita tinggal mengambilnya saja ya jangan membuat baru kita mengambilnya saja caranya pilih get from VCS kemudian ini url nya url nya kita pilih kita pastikan kan belajar android kit kemudian kita clone kita clone ya nah ini berhasil ya berhasil di clone ini tunggu sebentar biar ini keluar kayak ini tinggal dipilih trust project oke kita tunggu ya gradle nya biar bekerja biar machine ngeron kan oke selesai ya selesai gradle nya kemudian kita coba project kita lihat ya nah berhasil ya ini ada tulisan isi komentar ini project nya yang sama persis seperti apa yang ada disini terus kita coba run ya kita coba run saya pakai ap apa hp saya xiaomi iya kita coba dulu oh iya ini saya hidupkan dulu visor nya biar bisa ditampilkan disini oke sudah berhasil ini masih running ya nah berhasil ya keluar ya projeknya berhasil apa hasil project yang hasil dari pool di gilet lab telah berhasil gitaran ya ini hello dunia oke kita lanjutkan disini ya kita lanjutkan disini sekarang kita coba mau merubah isi dari repository yang sudah ada yang sudah dibuat oleh gift titik ini karena ini saya loginnya sudah sebagai mawati tris ya tetap sini bisa dilihat ya bisa dilihat disininya ini saya masuk ke directory project nya belajar android git ya kemudian saya coba memanggil git config list ini akan terlihat ya user nya Muhammad Idris email Idris Muhammad ini akan yang akan terkoneksi ke repository padahal disini yang yang membuat adalah gift titik tidak kita coba kita coba melakukan manipulasi kata disini kita coba di sininya saja diisi main aktivitasnya nah ini halo dunianya akan kita coba ganti ya halo dunia kemudian kita akan menambah ya text view ya saya akan nambah oleh Idris ya kita akan coba run untuk kecek apakah Brazil oke hasil ya setelah perubahan ini dilakukan oleh si Muhammad Idris ini si Muhammad Idris akan melakukan push ke dalam repository milik gift idira agar gift idira mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh si Muhammad Idris oke kita panggil kitnya menu kit kemudian kita push commit dulu ya commit commit kita menambah tulisan oleh Idris kemudian kita langsung aja commit and push kita commit and push kita commit and push langsung aja ini terus kita commit and push ini masukkan kredensial saya yang dikitab gitlab ya masukkan passwordnya ini sesuai akun gitlab saya bukan yang akun gitlab si gift diraya ini akun gitlab si moham idris dot moham at gmail.com kita melakukan coba kita kita akan push apa yang telah dikerjakan nah ini ya keluar push file you are not allowed to push code to this repository to this project ini dikarenakan apa karena di repositorynya si giftidira ini ini saya sebagai giftidira ini sebagai giftidira tidak belum mengizinkan untuk orang lain menambahkan atau mengedit repot repotnya ini nah untuk bisa apa untuk bisa mengizinkan orang lain yang terdaftar untuk bisa bekerja sama di satu project ini caranya yaitu kita harus menambahkan member project ini pilih project information kemudian pilih member ya kemudian disini ini akan kita lihat ya ggiftidira ini sebagai maintainer maksternya maintainer maintainer ini adalah yang buat repository nya yang mengelola repository nya setelah tadi kita set ya repotnya ini bisa jadi public bisa terlihat ke banyak orang kemudian ini baru kita meng-assign ya meng-assign orang-orang yang bisa mengerjakan dalam repository ini saya akan disini sebagai login sebagai ggiftidira saya akan meng-send i makhawat risa idris panggil saja emailnya nah ini makhawat riset gmail.com ya ya akan terlihat ya oke dipilih kemudian di select role pilih yang developer dia akan bekerja sebagai developer kemudian di invite oke setelah ini di invite ya dia setelah jadi developer kemudian disininya di repository nya kita pilih repository nah kemudian kita pilih branch nya kita pilih branch nya karena nanti bekerja di branch master kita harus melakukan setting ke branch master nya ini kita pilih branch project repository apa tadi branch nya kemudian project setting oke di project setting nya kita pilih yang protected branches ya karena ini sifatnya adalah diproteksi ya branch master nya diproteksi kita harus edit ya biar si pengawati bisa mengerjakan apa yang ada di branch master kita pilih protetik branch kemudian disini kan sudah ada branch master allow to push nya kita masukkan main developers and maintainer ya kita pilih developer and maintainer dah oke ya gitu aja dipilih kemudian baru si sini si momad idris bisa melakukan push kita coba lagi push lagi ini kita menambah tulisannya kita pilih commit and push select file to push kalau tadi sudah selesai ya kita langsung saja ini push ah ini ya yang sudah berada di staking karyanya ini melambah tulis atlet disini kita lakukan push kita langsung pilih saja karena kalau file nya banyak nanti kita pilih saja kalau kita pilih satu kita push kita masukkan ya oke kita coba login nah berhasil ya push one commit to origin master ya telah berhasil di push kita coba di repository nya repository nya si telah berhasil berkolaborasi memanfaatkan teknologi git dengan git lab dengan layanan git lab untuk mengerjakan aplikasi belajar android git jadi seperti itu metode apa namanya kerjasamanya metode kolaborasinya si dari si giftidira membuat repository kemudian dia mengedit melakukan perubahan di repository nya kemudian dia mengajak si idris ini untuk mengerjakan sebuah pekerjaannya repository nya milik dia di android git lab di belajar android git ini kemudian si mawadris melakukan pekerjaannya dengan cara melakukan pull dulu kemudian dia apa namanya melakukan perubahan dan selanjutnya dia melakukan push ke repository kemudian saya kita coba ya kita coba lihat di repository nya milik si mawadris ini kan saya login sebagai si kiftidira kita akan masuk ke yang si mawadris ini login sebagai mawadris kita pilih gitlab ya ini akan keluar ya ini project project saya yang lagi saya kerjakan ini yang baru ya ini yang baru yang tadi diajak oleh si kiftidira untuk mengerjakan repository repository atau aplikasi belajar android kit kita pilih ya terlihat ya ini repository nya ya ditambah oleh tris oke berhasil kolaborasinya jadi nanti diharapkan teman-teman dapat mencoba membuat sebuah tim kemudian salah satu tim bertindak sebagai pemilik repository dia membuat repository di gitlab kemudian dia mengajak temannya untuk mengerjakan projectnya yang telah di apa yang telah di hostkan di gitlab kemudian dia diajak di invite kemudian si temannya juga melakukan kontribusi melakukan kontribusi melakukan perubahan melakukan penambahan terhadap project yang telah dibuat oleh temannya begitu setelah kita melakukan push di sini si Muhammad Idris telah melakukan push di repository nya belajar android git setelah ini kita akan kembali ke yang komputer A ya si user A di komputer OS Windows nya dia akan melakukan pool terhadap apa yang telah dikerjakan oleh ini Muhammad Idris ini jadi si Idris ini melakukan push perubahan ini hasilnya last combat nya menambah tulisan oleh Idris kemudian di apa di kip tidak dia akan melakukan pool akan mengambil ya mengambil perubahan apa yang telah dikerjakan oleh Idris oke kita akan kembali ke komputer A baik ini saya kembali di komputer A di komputer dengan OS Windows ini saya login sebagai user giftidira ini si giftidira rencananya akan melihat perubahan apa yang telah dilakukan oleh si Muhammad Idris dia akan melakukan pool terhadap repository nya kemudian dia akan menggabungkannya ke dalam repository nya repository lokalnya oke kita langsung saja buka di apa namanya android studio kita buka android studio nya oke kita tunggu biar grader nya bekerja oke ini sudah berada di project belajar android kit ya kita lihat di activity main nya kita lihat bahwa apakah oh masih masih halo dunia belum ada yang perubahannya yang dilakukan oleh si Muhammad Idris oke kita akan melakukan ini apa namanya oh sebentar kita akan mengecek dulu saya tunjukkan bahwa disini itu user nya sudah si giftidira ya belajar track key kemudian kita lihat di bus nya kita lihat ya git config list ini ya dia akan kelihatan ya disininya giftidira ini bisa email namenya giftidira oke kemudian disininya di apa auto study nya kita akan melakukan pull dengan cara git pull pull nya yang akan di pull apa ini pokoknya origin branch nya master ya pilih hanya biar saja kita langsung melakukan pull dia proses nah dia akan kemarin ya 3 files updated in one commit akan keambil ya file nya akan kembali perubahannya oleh si Muhammad Dris akan kepanggil ini ya lalu dunia oleh Idris kita lihat disininya dikitnya nah ini akan kelihatan sini perubahan perubahan atau komitan komitan yang telah dilakukan oleh si giftidira maupun si Muhammad Dris dia melakukan penambahan tulisan oleh Idris perubahan apa disini kelihatan dia ada perubahan di activity nya ada perubahan di miss nya ada di gradle dan selananya oke kemudian kita ulangi lagi ya si giftidira ini akan membuat apa namanya tombol gitu ya kita si giftidira akan menambahkan tombol disini kita akan tambahkan tombol nya disini menambah tombol kita ulangi lagi ya tombol simpan gitu oke ini nanti ini ya ini ya ini 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 ya ini ya akan lihat ya disininya ini setelah program jangan lupa melakukan commit dan push ini menambah tombol simpan tombol simpan dan disini sekalian saja pilih javanya dia melakukan komentar ya menambah simpan dia akan melakukan perubahan dua file yang satu main activity yang satu ini akan ditunjukkan kalau sudah apa sudah terkoneksi ke kitnya dan tombol biru-biru teksnya biru ini menunjukkan bahwa ada file yang berubah dalam repository ini kemudian kita komit ya berubahnya ada tiga ini ya activity.xml, activity.java, dan miss.xml kita melakukan commit and push kita masukkan email password oke berhasil ya kita lihat dikitnya nah dia akan menambah ini menambah tombol simpan oke setelah ini saya kembali ke komputer si Apple nya lagi ya komputer saya yang si komputer B oke setelah ini saya kembali ke komputer si Apple nya lagi ya komputer saya yang si komputer B login sebagai Muhammad Tris yang akan melakukan pull lagi terhadap apa yang telah dilakukan si Giftidira ini saya kembali di komputer saya yang B ya komputer B saya login sebagai Muhammad Tris saya akan melakukan pull terhadap apa yang telah dikerjakan oleh si Giftidira oke kita coba buka ya Android studio nya kita buka Android studio nya oke kita buka belajar Android kit kita pilih project masih loading file nya masih diambil masih dikonfig ya kita coba ya lihat pulnya atau dilihat soo kitnya dulu kitnya kita cek ya kitnya belum ada ya masih cuma yang di lokalnya ini oke kita akan melakukan kit pull melihat apa perubahan yang telah dilakukan oleh si Giftidira oke kita melakukan kita pilih pull pull change from origin nya ini ya nah ini akan kelihatan ya pull nya telah telah berhasil ya 3 files updated in 3 commits ya nah tak berhasil ya si Giftidira kut sudah diambil ini hasilnya seperti ini ya ini nombolnya yang telah dibuat oleh si Giftidira dia mengupdate di file ini dan di file ini kita coba lihat nah ini menambil nombol simpan oke berarti berhasil ya kita melakukan aksi yang namanya push-pull push-pull gitu push yang telah dilakukan oleh Giftidira ataupun si Muhammad Idris dan pull yang telah dilakukan oleh Giftidira dan Muhammad Idris nah begitulah yang namanya kolaborasi dalam membangun sebuah apa aplikasi dengan memanfaatkan repository ya repository lokal yang ada di GitLab mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di tutorial kali ini semoga teman-teman dapat mempraktekannya kemudian teman-teman dapat membuat sebuah tim dan mencoba kolaborasi dengan membuat sebuah repository di Git ya di layanan GitLab mungkin itu yang dapat saya sampaikan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya saya akhiri tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh